Halo teman-teman semua, selamat datang, selamat jumpa kembali di channel ini. Nah, baru-baru ini film rohani Kristen His Only Song banyak dibicarakan di sosial media, menyusul sikap dari pimpinan komisi 8 DPR kalau saya tidak salah di bidang agama yang menolak penayangan film tersebut di bioskop. Alasannya film besutan sutradara David Howling ini dinilai berisi narasi yang akan menuju kontroversi, sehingga akan lebih baik jika filmnya ditarik dari penayangan. Nah, beratannya film His Only Song di Indonesia sebaiknya dihentikan atau dibanet. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Ungkap wakil ketua komisi 8 menangkapi hal ini teman-teman. Sama juga menyaksikan komentar beliau yang saya tampilkan berikut ini teman-teman. Silahkan disimpan. Nah, saudara-saudara, sekarang saya berada di depan gereja Agia Supya yang dahulu ketika jatuhnya Konstantinopel dan masuk dalam kekuasaan muslim kemudian diubah menjadi masjid saat berdirinya negara Turki modern kemudian diubah menjadi museum dan baru-baru ini dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjumpai para sahabat Bambang Nursiana Center di Tanah Air karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya secara khusus tentang kontroversi film yang berjudul His Only Son. Film ini menceritakan tentang ujian iman kepada Abraham untuk menyembelih putranya yaitu Ishak. Ada seorang anggota parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang pengorbanan putra Nabi Ibrahim. Bagaimana tanggapan kita? Saudara-saudara, dari sudut pandang hukum sebenarnya Indonesia itu adalah bukan negara Islam bukan negara agama, bukan negara teokrasi. Karena itu sebetulnya tidak boleh membawa satu pandangan keagamaan dan memaksakannya ke ruang-ruang publik. Kita harus membedakan antara mana forum eksternum dan mana forum internum. Setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan keyakinannya. apalagi hanya berhak untuk mendapatkan tontonan yang sesuai dengan agamanya. Maka sebetulnya statement dari anggota Dewan yang menuntut agar film ini ditarik dari peredaran itu sesungguhnya merupakan tuntutan yang bodoh. Dari sudut pandang hidup kebangsaan kita yang bernafaskan binika tunggal ika dan dasarnya adalah Pancasila yang jelas bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara agama artinya Indonesia tidak didasarkan atas satu agama tertentu seperti sistem teokrasi. Bukan negara sekuler artinya dalam penyelenggaraan negara kita tidak boleh mendepak sama sekali kita tidak boleh mendepak sama sekali asas-asas spiritualitas yang bersifat multi agama, multi keyakinan untuk menyelenggarakan Indonesia yang adalah sangat majemuk ini. Itu pertama dari sudut pandang hukum. Karena itu dalam konteks demokrasi tuntutan yang semacam ini membahayakan kehidupan demokrasi. yang kedua adalah mengenai statement bahwa anggota Dewan ini mengatakan kalau versi film ini bertentangan dengan ajaran agama Islam mungkin dia kurang belajar agama Islam sendiri karena dalam Islam tidak ada versi tunggal tentang siapa putra Ibrahim yang dikorbankan. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak yang dikorbankan itu. di dalam Al-Quran hanya dikatakan Fabas Sharnahu Bikula Min Halim Sesungguhnya Tuhan telah mengembirakan dengan Ibrahim seorang anak yang amat sabar dan anak yang amat sabar ini tidak disebutkan namanya. Tentu sebagai seorang non-muslim saya tidak boleh terlalu jauh mencampuri tafsir agama Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam sendiri ada berkembang dua versi. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan Iska ada hadis-hadis lain yang meriwayatkan Ismail. Meskipun di Indonesia versi Ismail ini lebih populer dan lebih dianut banyak orang tetapi tidak mengurangi fakta bahwa di Islam sendiri kontroversi tentang Ismail atau Iska itu belum selesai. Nah sementara itu pada pihak lain ada fakta yang harus diungkapkan bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Iska itu bukan sekedar pandangan agama Kristen tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan yang pertama adalah agama Yahudi yang berdasarkan porat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi disebutkan dalam Sefer Beresid 22 ayat 2 jelas disitu adalah Iska. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Iska misalnya Naskah yang paling kuno yang ditemukan di gua keempat yang dikenal dengan Naskah-Naskah Laut Mati atau The Deadly Scroll dalam tayangan saya beberapa minggu lalu sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Iska. Sampai Naskah Masoretik yang menjadi standar dari Naskah terlengkap dari abad 9 Masai sampai abad ke-11 itu adalah Iska ketika kekristenan mewarisi torat yang sama ini yang kita sebut dengan perjanjian lama tentu torat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain itu juga dikatakan Iska ada satu komunitas keagaman yang lebih tua lagi yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria disana juga mereka memiliki torat sombron torat Samaria disitu juga disebutkan Iska artinya Naskah Laut Mati dalam bahasa Ibrani Naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani Naskah Laut Mati berasal dari abad ke-2 sebelum Masai Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masai dan Naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal itu juga disebutkan Iska dalam kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan Ambilah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Iska dan bawalah dia ke Tanah Muria satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wileh leka el-ered ha-murya pada Naskah Torat Samaria dibaca wileh leka el-ered ha-murya dan murya ini diartikan dengan gerisim berbeda dengan versi Yahudi yaitu Yerusalem tapi tentang nama Iska Naskah Tua Ibrani manapun juga itu adalah sama yang kedua jadi yang pertama itu adalah Naskah Ibraninya di sana semuanya sama yang ketiga ada tiga agama dari zaman yang berbeda-beda yang keyakinannya juga berbeda mereka sama-sama menyembah pada satu Tuhan yaitu Sema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat tetapi orang Yahudi percaya bahwa Musa telah memberikan tempat yang nantinya itu adalah dikenal dengan Yerusalem tatkala kakek moyangnya yaitu Abraham bertemu dengan Melkisedek yang dalam Tafsir Yahudi disebut sebagai Sem Imam pertama di dalam hukum Nuh atau Sefa Misfot Beninoah itu adalah Yerusalem yang dikenal dengan Tanah Muria sementara orang Samaria yang menolak eksistensi kota suci Yerusalem menafsirkannya sebagai Gerisim yang berada di Nablus wilayah Palestina sekarang jadi tiga agama yang berbeda satunya percaya Yesus sebagai Mesiah yaitu Kristen satunya tidak percaya satunya tidak percaya Yerusalem sebagai tempat suci mereka tapi ketiga kitanya mengatakan Iska yang kedua ini juga diperkuat lagi dengan bukti yang ketiga naskah naskah kuno manapun juga dalam terjemahan dan terjemahan itu dilakukan baik orang Yahudi orang Kristen dalam sepanjang sejarahnya misalnya dalam terjemahan bahasa Aram banyak naskah yang diterjemahkan dalam bahasa Aram misalnya Targum baik Targum Onkelos Targum Yerusalmi Targum Neoviti semuanya mengatakan Iska dan itu dibaca oleh orang-orang Yahudi ketika kekristenan muncul kekristenan mewarisi warisan besar Yahudi Hellenik di Alexandria yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani disana juga dikatakan Iska ketika naskah Latin pertama kali terjemahkan yang dikenal dengan Old Latin atau Fetus Latina kurang lebih dari tahun 120 setelah Masai disana juga Iska lalu naskah di dalam bahasa Aramaik tapi terbitan Kristen misalnya Old Syriac Fetus Syria dan satunya lagi Pesito atau Pesita disana juga dikatakan Iska jadi artinya problem ini bukan problem agama-agama kuno dengan naskah-naskah kuno yang usianya ribuan tahun tapi sejujurnya adalah problem dalam umat Islam karena itu harapan saya melalui pertemuan singkat ini sekaligus saya ingin mengajak marilah kita beragama secara dewasa kita tidak boleh memaksakan sudut pandang agama kita apalagi di ranah publik dimana Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat majemuk dan para leluhur bangsa ini telah mewariskan kepada kita sesanti binika tunggal ika berbeda-beda tetapi satu nah saudara-saudara karena itu pemaksaan pandangan agama tertentu ke ruang publik ini benar-benar bertentangan dengan nafas binika tunggal ika dan Pancasila kita sebagai dasar negara Bung Karno ketika genting-gentingnya agresi ketika Belanda masih terus mengincar kedaulatan Indonesia yang baru diproklamirkan pada tahun 1945 ketika itu di Jogja Bung Karno sempat masuk ke satu gereja GPIB yang disebut GPIB Margo Yudan dalam catatan media saat itu Bung Karno sempat mengemukakan harapannya kepada masyarakat Indonesia yang baru merdeka apapun agamamu Islam Kristen dan agama Hindu Buddha tetapi sentuh sakah engkau dengan pilihanmu masing-masing artinya memilih Kristen memilih Islam memilih Hindu memilih Buddha itu adalah urusan yang sangat personal tetapi negara tidak bisa didirikan di atas satu agama tertentu itulah hakikat daripada pilihan kita ideologi negara dasar negara kita yaitu Pancasila yang dibangun di atas fakta kemajemukan masyarakat kita yaitu Binika Tunggal Ika sebuah living reality kenyataan hidup selama berabad-abad dan itu yang mencirikan keindonesiaan kita karena itu saudara-saudara marilah kita beriman dengan sentosa pilihan kita masing-masing sentosakah engkau dengan pilihan agama jangan meminta bantuan negara untuk nyetop peredaran sebuah film setiap masyarakat indonesia apapun agamanya berhak mendapatkan tontonan sekaligus tuntunan dari imannya apalagi film ini tidak hanya berbicara tentang sudut pandang satu agama yaitu kekristenan tapi lebih merupakan sudut pandang sejarah agama-agama tua seperti naskah-naskah tua mulai dari naskah desiskro sebelum masyai sampai naskah terbaru tidak ada kontroversi disana selesaikan kontroversi tafsirmu tentang ismail dan iska dan jangan memaksakan pandanganmu ke ruang publik semoga harapan saya dari istanbul dari tempat dimana perjumpan agama-agama besar ini juga pernah terjadi itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk kita semakin bijak dan arif dalam menyikapi perbedaan salam binika tunggal ika berbeda-beda tetapi satu terima kasih selamat menikmati